Resikonya kalau dicampur di pot atau di ground, itu akan terjadi bom amonia. Nah bom amonia itu kan terjadi karena proses fermentasi yang belum sempurna. Akhirnya bom itu... Dari Bu Junigoro teman-teman ya, ini kita lagi persiapan, oke teman-teman, ikutin terus ya videonya, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan kepada teman-teman atau rekan-rekan NPS yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi tentang dunia bonsai. Langsung ke pokok intinya, kita membahas tentang pohon terus ini ya. Nah untuk melakukan evaluasi terhadap pohon ini, yang perlu kita lihat pertama ialah gerak dasar. Nah gerak dasar itu yang namanya gerak dan dasar. Seperti hanya kita membuat rumah yang dinamakan dasar, itu kan bawah. Yang namanya gerak itu pada batang. Nah pada gerak ini bisa kita lihat pada tadi kita expose dulu. Ayo Mas Kiko, wangi, saja heker-heker. Nah untuk kita meng-expose selangkah pertama ya harus kita lihat bawahnya dulu. Nah. Nah kita sambil menunggu tempat untuk membuang tanah ini yang perlu kita lihat. Pertama, pangkal. Nah pangkal ini menentukan dasar. Kalau kita untuk konsep ke kontes bonsai faktor yang diulas oleh Pak Bambang tadi, yang perlu kita lihat adalah gerak dasar. Nah untuk pohon ini kan setelnya kan tegak lurus. Nah karena kita lihat pohon di sini, ini kakinya tidak ada. Secara logika pohon kalau tegak lurus itu, itu secara otomatis kalau tegak lurus kaki harus keliling merata. Kenapa? Kenapa? Karena pohon di alam itu kalau sudah tegak lurus secara otomatis keliling merata. Kenapa? Karena logika alam, dia bisa tegak karena pondasinya itu kuat. Kalau pondasinya tidak kuat secara otomatis, logikanya dia sudah robo. Nah untuk menyiasati kalau kaki ini sudah tidak ada, kalau tanaman serut, diprogram bisa. Tapi untuk timingnya kan terlalu lama, harus diground. Nah kalau sudah dipot ini untuk menyiasati, kita harus pakai batu. Nah cuman itu konsepnya memakai lumut atau batu itu nanti setelah pencabangan ini mateng. Nah kalau lihat karakter seperti ini, maka ini endingnya nanti harus dibuang. Cuman kan saya kalau di sini belum bisa lihat serabut di sini kuat atau belum. Nanti kan resikonya kalau di sini dibuang, nanti bisa mati karena yang di bawah belum kuat. Tapi bisa dilihat lagi kalau ini dari titik tubuh ini. Kalau titik tubuh ini sudah mulai rapot, berarti serabutnya kuat. Jadi kalau kita untuk menentukan pemotokan akar-akar yang di atas seperti ini, bisa kita lihat yang di atas. Kalau titik tubuhnya subur, berarti bawah subur. Seperti halnya kalau tanaman kadang di sini kuning, rontok, berarti akarnya ada gangguan. Intinya itu kalau tanaman itu di bawah. Di bawah sehat, berarti atas sehat. Nah untuk selanjutnya, kita lihat karakter serut. Nah untuk serut seperti ini, dengan potongan seperti ini, ini mau tidak mau harus kita buang. Cara membuangnya bukan kita potong gitu, enggak kita pakai cabut-cabut. Nah kita lihat, nah di sini ada bendolnya. Nah, kita lihat nanti kelihatannya di sini. Cuman di sini sisi minusnya pohon ini, di sini bendol. Cara menyiasatinya gimana? Ya mau tidak mau, sini harus dibikin gede biar kesan bendolnya itu kurang. Nah, harus kita buang ini. Nah kalau ada kasus lagi, beda spesies, kalau seperti ini ada sisir gitu, tinggi itu enggak usah dipotong pendek. Lebih baik dibikin keringan. Nah, banyak kasus yang di teman-teman yang baru senang bonsai, itu serut dibikin keringan. Bizin. Nah itu secara logika alamnya enggak masuk, karena karakter pohon serut di alam itu enggak ada keringan. Kalau keroak-keroak kering, ya, tapi kalau keringan-keringan di atas, enggak bisa. Karena logika di alamnya, dia itu lapuk. Bukan tanaman yang keras. Karakter tulangnya keras ya, mau tidak mau kita harus buang. Jadi, ya, saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu pada teman-teman ya, namanya kita belajar tetap awalnya kan dari nol ya. Serut tak keringi, tak jin, ya, sama aja. Jadi kita itu proses belajar itu tetap sama aja. Enggak usah takut salah kalau kita membuat bonsai. Nah. Nah, ini kita nyanyi cukup pikir kok. Terima kasih telah menonton. Jadi yang perlu dibahami teman-teman, itu kalau konsepnya bonsai mau faktor, itu yang paling lama bonsai itu kita bikin tahapan pencabangan kematangan di sini. Nah, untuk pencabangan sendiri untuk pematangan proporsional itu yang paling pas, itu kita harus ada tahapannya. Bukan sekedar besar, tapi dari pangkal ke ujung mengecil. Semakin panjang cabang, secara otomatis tahapannya semakin banyak. Jadi satu, dua, tiga, bisa. Nah, begitu juga dengan anak cabang. Anak cabang juga kalau bisa ada tahapannya. Makanya dari teman-teman itu kan kadang ada problematika yang di medsos itu. Aku ngurumat sebuah kok bonsai kurabayu larang. Nah, itu loh. Makanya kita harus bisa memahami bonsai yang larang itu yang biaya, terus teknisnya biaya. Nah, itu yang harus kita bedah. Nah, bonsai yang mahal itu ada tahapannya. Dan yang perlu kita garis bawah itu, kalau bonsai yang bisa laku mahal itu, yang unsur estetikanya dan lain-lain itu harus memenuhi standar penjurian PPBI atau rubi atau lain-lain. Nah, standar penjurian antara PPBI rubi itu sama. Cuma antara beda antara penilaian akumulatif dan sistem gugur. Aslinya sama aja. Jadi, kalau kita bikin bonsai atuannya untuk faktor, ya itu. Tetap harus ada tahapannya. Jadi, mulai penilaian, mulai penampilan, keterasian, gerak dasar, penampilan, terus tahapan, kematangan itu harus ada semua. Jadi, kadang teman-teman itu banyak yang menyalahkan. Saya pupayu, urumat 10 tahun, rapayu larang ya, repot keadaan. Yang repot, yang dicelok, mas, dolno wetko. Ini ya gue. Nah, oke. Moga kalau ada pertanyaan, mulai teknis pengawatan atau apa. Jadi, kalau teknis pengawatan itu kelihatan konsepnya kita pengawatan. Kalau kita pengawatan bikin cabang takuannya ekstrim gitu, secara otomatis teknis pengawatan itu harus jaraknya lebih dekat. Ya, soalnya apa? Di sini, yang namanya pipai kapilar itu kalau kita terlalu banyak perasaan secara otomatis, nanti uratnya patah. Nah, untuk menghindari urat patah, biasanya kita double. Kalau nggak memungkinkan kita bikin jarak dekat, harus kita double. Nah, tergantung besarnya. Nah, kalau teknis saya, pengawatan itu lebih baik menggunakan kawat gede. Kenapa? Kalau kita menggunakan kawat yang lebih besar secara otomatis, kawat itu masuknya lebih lama. Tapi kalau kawat kecil itu masuknya lebih cepat, lebih tajam. Nah, lihat. Lihat. Pohonnya juga kalau kita teknis pengawatan itu, lihat pohonnya juga kalau pohon sancang itu kan lebih rentan patah. Nah, teknis untuk pengawatan itu kalau kita mau wear it, itu sebisa mungkin di kadar airnya dikurangi. Jadi, dia biar lentur. Ya, di alumni. Jangan disiram dulu. Jangan siram dulu. Nah, ini. Nah, untuk besar cabang di sini, paling tidak itu. Tiga per empat dari besar batang. Nah, nanti kalau ini semakin panjang konsepnya, berarti tahap panjang itu semakin pendek-pendek. Pertanyaannya, so... Nah, itu. Biasanya, itu biasa. Jadi, teman-teman, ya. Biasanya, koncok-koncok itu kaitan. Kaitan kawat dengan pohon. Kuncian. Nah, ini kalau kaitannya nggak kuat, ya. Bukilutil kita meres buat, tidak bisa. Banyakannya pemula gitu. Iya. Kaitan, ele-ele, kaitannya lebih kuat. Harus kuat. Nah, kalau dengan posisinya, kalau dengan pohon seperti ini kan posisinya antara cabang sini dengan sini kan tinggi. Kalau serut kan nggak bisa ditempel. Solusinya bagaimana? Nah, kalau di bonsai itu kan ada teknis nyolong. Nah, kalau posisinya seperti ini, ini bisa diturunkan ke bawah. Bisa tetap dasar datar gini nurun ke bawah. Cuman, kalau lebih artistik lagi, ini digerdekan lebih dari 3 per 4. Kasih mangkota lagi sini. Reposisi ke kiri. Nah, misalkan gini. Nah. Kalau posisi-reposisi gini kan lebih asik. Pokoknya lebih gerak. Nah, nanti ini bisa jadi kaki. Kalau dipasang batu, lebih oke. Nah, cuman untuk pemasangan batu bisa sekarang. Cuman untuk pemasangan lumut-lumut dan lain. Lain-lain. Itu belakangan karena apa? Lumut itu bisa mempengaruhi jika kesepuluhan tanaman. Terkecuali mau protes. Nah, ini di sini. Ini di sini. Sampai jumpa. Tidak ada yang nakiz. 樅-Jna badaang. selamat menikmati nah kalau disini kan nanti kita kalau ada titik tubuh sini ini digedekan mungkin satu jembol kaki hampir menyerupai ukurannya hampir sama dengan ukuran batang nanti disini dikasih mahkota lagi terus ini lebih turun ke bawah ya makanya kalau ada titik tunas yang dipakal-pakal ini minimal ketika itu dibiarkan untuk membuat anak cabang gini nah nanti ya buat tulang sini nanti kalau ini sudah gede tinggal potong nah ini tahapannya makanya teknis untuk membuat tahapan itu mempersingkat tahapan lebih pendek jadi ada diperkirakan nanti tahapan selanjutnya ada tulang disini ini dibiarkan nanti ini yang di los ini untuk pengelosan gede setelah gede proporsional ini dipotong pas sini nah nanti ini secara otomatis kan dari pangkal ke ujung mengecil jadi tidak nunggu titik tubuh tentang pangkal ke pangkal bahwa selamat menikmati 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 paling awal secara otomatis dia lebih panjang seperti hanya tanaman di alam kenapa cabang yang bawah harus lebih panjang pertanyaannya kalau ada di alam ada titik tubuh yang baru dia itu lebih pendek tapi larinya gak mengikuti cabang yang di atasnya pasti mencari sisi menyamping matahari kenapa dalam kita bikin bonsai itu harus nyilang, gak boleh sejajar karena untuk morfologi tanaman biar sehat bonsai itu biar panas bisa masuk itu harus silang menyilang kalau kita terlalu datar dari posisi sini ke sini nanti cabang yang di bawah itu anak cabang yang di bawah gak dapat panas matahari secara otomatis proses fotosintesisnya yang disini kan terambat nah endingnya disini gak sehat mati ranting nah untuk proses bonsai kalau sudah rapat nanti itu bonsai itu gak selamanya rapat terus yang di kolektor-kolekter itu gak selamanya rapat terus ada proses titik tertentu dia itu harus penjarangan ranting jadi ranting yang tua-tua itu diambilin nunggu ada titik ranting yang mudah dilosin lagi kalau terlalu rapat terus biasanya itu mati ranting makanya yang di kontes-kontes itu kan tidak selamanya muncul terus wah ini belum waktunya karena disitu itu ada penjarangan ranting karena terlalu rapat apalagi sancang ya paling sering itu penjarangan ranting penjarangan akal oh ya mas saya juga mau tanya loa karakter dari loa nah karakter loa itu dia itu kan memang endemik pinggir sungai ya mau gak mau kita kalau biasanya teman-teman yang sudah pernah sukses membuat loa lo jadi itu lubangnya bukan di bawah tapi disampai cuman gak di depan tapi di belakang biar genangan air itu di bawah itu loa kalau untuk pemutuk misalnya kita mau mau pindah mau bongkar ganti media yang baru itu amannya lebih berapa persen untuk pemotongan kalau dipot ya ya dipot kalau dipot itu usahakan semua tanaman itu jangan diangkat ganti media pun gak usah saya gak pernah karena apa resiko kematiannya kan tinggi jadi kita hanya pakai sistem potong roti kita pakai kavi potong sebelah sini taruh media baru kan secara otomatis akarnya kan keluar baru lagi nanti tahapan berikutnya sini nah insya Allah kalau kita lakukan seperti itu tanaman itu kan aman secara bertahap bertahap jadi potong roti aja aman saya punya saya bongkar saya potong 40% gitu nah kelamaan-kelamaan ada batang satu yang mati kering nah itu biasanya apa yang menaruh disitu biasanya ada kaki besar yang kepotong karena kaki besar itu ada alur dari cabang makanya kalau kita potong roti itu usahakan serabut bukan kaki karena apa pencaplangan disini kan biasanya kalau sudah maksimal ini kaki kepotong biasanya itu kan karena loa itu medianya itu banyak air dia rawan busuk nah cara penanganannya gimana kalau kita memang urjin pemotongan akar harus pakai salep salep nah kalau tidak ada salep no drop kalau tidak ada no drop bomilai nah pertanyaannya kan harus ada teknik kita pakai salep setelah kita salepin jangan langsung ditimbun biar salep kering dulu baru ditimbun nah biasanya teman-teman kalau pemotongan akar itu disalep langsung dibun ya tidak kering nah akhirnya kan busuk busuk nah permasalahannya disitu kalau yang terlihat tentang akar kalau akar biasanya itu kalau ditimbun itu bisa besar gak? tergantung prosesnya jadi kalau akar seperti ini ini bisa gede tapi diperlihatkan bisa? bisa cuman prosesnya kalau dilihatin gini atas dipres ya kalau kita punya cucu gak mungkin gede karena apa? pembesaran kaki ini karena los-losan di atas kalau atas gak di los secara otomatis ini gak bengkak tanaman apapun itu harus los makanya yang nyewun sawu ending dalam pemain bonsai kalau sudah 10 tahun lebih dia itu sudah faktor endingnya pemain bonsai itu rata-rata program kenapa? saya bisa mengatakan program karena kalau kita mencapai pencabangan dengan cepat proporsional 3 per 4 dari ukuran batang ini secara otomatis kalau di pot walaupun dengan media banyak dia akar kan cepat full nah bagaimana biar gak cepat full ya di ground nah secara otomatis kalau di ground ini kita bikin segini cuma setahun kalau suruh nah cuman prosesnya di ground itu ada teknisnya harus pakai alas ukurannya berapa sehingga kaki itu bisa maksimal tingkat kesuburan juga jadi masalah ground itu juga panas berpengaruh angin pengaruh terus maintenance pemupukan sama inseks disidak itu pengaruh makanya penanganan dari tiap spesies itu harus kita maksimalkan kita tahu kalau suruh itu hamanya apa fikas hamanya apa santigi hamanya apa nah untuk teming-teming penyemprotan antara suruh santigi dan fikas itu hamanya beda-beda misalkan fikas itu musim penghujan banyak malah lebih banyak ada trip putu kebun terus puler yang paling bahaya itu oleng-oleng yang nyerang batang nah itu paling makanya kalau perawatan tiap pohon itu beda-beda teknisnya ya kita karena penanganannya hamanya itu beda kalau fikas harus nyemprot keseluruhan datang karena dia rawan disini tapi kalau untuk serut paling dia mentok ini nah indra ini putu kebul kalau musim penghujan ada jamur biasanya kan daun berlubang itu kalau kemarau tidak mungkin ada dia itu jamur nah penanganan untuk jamur itu biasanya pakai starban apa jamur itu biasanya pakai sekor terus apa ya dipakainya pokoknya pakai fungisida itu kan banyak merknya nah kalau santigi itu pakai starban sama sevin nah kalau musim penghujan itu kan pengaruhnya itu nyemprot nanti kan hujan secara otomatis luntur nah kita bisa pakai perekat perekat bukan mama leman perekat itu ada ada sendiri itu murah nah tekniknya disitu aja ya mau gak mau kalau kita mau faktor ya harus memahami konsep penjurian seperti apa jalan sampai kita ikut penjurian lihat pohon lain dapat bestan pohon kita gak dapat bendera bengok-bengok jadi kalau saran saya mau kiat kiat-kiat saran saya kalau mau kontes jangan melihat kelemahan pohon lain lihat kelemahan pohon kita sendiri nah kalau kita lihat kelemahan pohon lain ya kapan kita bisa maju kalau kita konsepnya kedepan itu NPA bikin pameran ya kita gak mau gak mau harus ada sana masalah bendera silahkan yang penting kita support support partisipasi tapi yang namanya kita bikin komunitas kita kan harus punya bonsai yang bagus yang namanya kita sudah faktor kan di tiap kontes ya mau gak mau kita harus bikin bonsai bagus mulai tahapan kaki dan lain-lain itu harus kita pahami dulu mulai kakinya kalau kita sudah memahami konsep penjurian di kontes ya mau gak mau kita harus mempelajari teknis bagaimana kita bikin cabang yang gede bagaimana kita bikin kaki bagaimana kita merumuskan pot yang pas itu harus bener-bener kita pahami makanya kalau dibusai itu gak ada yang namanya belajar sehari selesai tetap kontinu Pak Bambang sampai sekarang cek sinaw ranek ceritanya mempinternya Pak Bambang gak ada apalagi tiap pohon itu kan karakternya beda-beda antara serut ini serut dengan lain-lain itu kan tetap beda penanganannya beda setelnya beda bikin kaskit juga beda lebih sulit kaskit itu karena mahkotanya di bawah tidak semua pohon itu layak kaskit dan tidak bisa bertahan lama karena apa posisinya menggantung itu tidak bisa semua pohon pisah hanya pohon tertentu serut mungkin bisa dibikin kaskit cuman hanya berapa tahun nanti akhirnya drop karena karakter di alam gak bisa yang bisa itu asem gitu bisa tapi kalau serut apalagi vigas nanti kering-kering hilang sargenti sinensis itu bisa karena karakter di alamnya nenek moyang dia di Cina sana memang di tebing-tebing sering patah akhirnya dia jadi kaskit makanya kan kalau kaskit itu logika alamnya bagaimana yang mempertahankan tingkat kesuburan bonsai setelah jadi itu yang paling sulit bukan kita membuat maintenance-nya bonsai jadi itu luar biasa oleh pemupukan media oleh santiki medianya pul pasir malam kasih tanah ya menteri-menteri bisa subur tapi kan gak bisa seperti di alam makanya morfologi di alam itu seperti apa dia hidup harus kita terapkan disini kalau ada pertanyaan lain ada pertanyaan masalah pribadi senangani break kan gitu tapi raneh sewanita kok raneh sewanita kok raneh sewanita kok tak wakili nyapo masuk selifre tak wakili saya main serut tanya pak babang taunya pak babang serut bilang semuanya tapi saya mempelajari kebetulan ternyata ternyata tidak semua apa rata-rata pohonnya kolektor cuma santiki ibre elegan kimeng anteng putri dulu belum ada oke anteng luhancung belum ada karena apa nah ternyata kuit-kuit yang pak yularan dia nyusau bukan serut tidak laku mahal tapi pada kenyataannya hukum alam kan menciptakan disitu bukan kita kan itu hukum alam nah terus saya belajar lagi nah aku dulangan setikir yang ngatasi itu waktu dulu itu bahan 3 juta 4 juta harus mendelik dengan media pasir malang pasir malang dulu 7 ribu berdiding hukum alam bahan mahal mahal itu juga ngatasi akhirnya salah satu spesies yang ngatasi ya ibre akhirnya pas di guru saya itu pak Trisno mulia itu spesialis ibre saya belajar ibre disitu akhirnya saya mrogram akhirnya proses mrogram disitu saya dijadikan asisten disitu belajar ibre saya praktekan dirumah nah ternyata bonsai payu larang oh ya tiba bener ibre nah makanya dalam kita berbonsai harus kita lihat tanaman apa yang cocok pada iklim tempat tinggal kita jangan memaksakan dan secara otomatis kalau iklim kita ngatasi secara otomatis kita bikin bonsai itu lebih cepat tidak terlalu banyak masalah nah ternyata di Bojonegoro ini ibre ini undung-undungan tapi saya kentai ngeleng itu itu tidak biasa tapi dengan langkahnya pohon ibre ternyata kita masih budidaya dengan cepat nah caranya cepat kita dengan pecah batang kita cepat di lamongan itu saya menghabiskan 500 pohon takrim di Bekasi itu kenapa kita tidak bisa tapi kan semula jeneng Bojonegoro itu kenapa kita tidak bisa pasar dengan iklim Bojonegoro yang pas kenapa kita tidak lakukan kenapa saya tidak milih serut saya itu cari bahan serut yang istimewa oh wangel super wangel kenapa saya tidak main serut kalau saya main serut secara otomatis saya kalah dengan progo linggo lumat jang terus konorok gitu bodoh itu gudangnya serut istimewa terus medulo tidak mampu kita karena gerak dasar serut itu sudah bawaan alam patent jika tinggal teruskan anak cabang besarkan bikin konsep waduh ini serai so di Bojonegoro mungkin ada serut yang istimewa tapi berbenuh 10 juta wulung juta men beraklilah saya ke because nah ternyata saya dalami di situ ternyata dari cabang cabang yang saya besarkan itu tidak ada yang buang sama sekali bisa dipakai semua dengan instan instannya ala bonsai tetap setahun dua tahun ternyata ternyata mempelajari bikin demik dari berbisa makanya kita kalau kita berbunsa itu bagaimana kita memberikan nama baik Bojonegoro dengan spesies yang cocok di Bojonegoro kalau kita bermain dengan yang lain sekalah saya yakin sekalah mau main santigio sekalah karubali iklim lebih cocok cocok bali itu cocok tapi kalau kita main kikos beda menang di kita ya Alhamdulillah sekarang Bojonegoro itu terkenal sentranya Iprek tapi itu kan jangan membuat kita patah semangat Iprek itu bisa dibudaya dengan cepat dengan media tanam yang pas dengan panas yang pas udara yang pas nyatanya saya bisa membutuhkan tiga tahun bonsai kan sudah kelihatan dan bisa laku bisa diakali juga bisa bikin kaki kita bisa terpas makanya kalau kita harus bikin pohon itu semaksimal mungkin tanpa celah tanpa celah kekurangan jadi harus maksimal jadi kalau kakinya disini kurang bagaimana kita bisa bikin kaki bagaimana kita bikin pencabangan cepat gede ternyata saya menemukan teknis okulasi akar bagaimana okulasi akar itu kita harus baca karakter pohon titik supurnya pas enggak nah ternyata semua pohon bisa diokulasi akar ternyata pohon yang usianya muda kalau pohon usianya tua enggak mungkin bisa nah itu kan kenapa kita harus pinter-pinter membaca karakter pohon apa beda mas untuk sebenarnya kalau pohon itu kan sama dengan manusia pohon sama tempel susu itu biasanya itu kalau pohon muda itu dua bulan nempel kalau pohon tua yang tua lukanya belum nutup sama dengan manusia cuman kalau tidak ada pohon ya pohon dua tidak apa-apa cuman prosesnya pembuatan bonsai dari nol sampai jadi itu lebih lama yang di rumah saya itu 8 tahun setengah belum jadi tapi yang usia muda 3 tahun sudah hampir jadi karena genetiknya masih muda kalau genetiknya sudah tua lama kita peremajaan ada pertanyaan lagi yang butuh pencerahan sebenarnya kalau ibrek serut itu sama saja saya itu cuman pasir pengawan itu proses pertama nanti kalau pohon itu sudah subur baru kita pakai pupuk organik atau anorganik terserah itu kan pilihan kalau sudah subur kita lihat kalau tanaman subur itu seperti apa berarti kalau tanaman kecil-kecil seperti ini titik tumpu sudah 50 cm subur tapi kalau pohon ekstra besar itu 50 cm belum subur akar belum jalan karena kakinya panjang secara otomatis kalau 50 cm serabutnya baru kecil tapi kalau pohon seperti ini sudah 50 cm serabutnya sudah panjang bedanya di situ diameter pohon itu subur subur berarti kalau apa kalau pohon gede itu satu meter sudah bisa di pupuk nah pupuk tinggal milih mau NPK mutiara itu kan terserah selera mau pupuk kandang apa itu terserah terserah mau sekam mentah sekam lapuk tidak apa-apa itu aman cuman saran saya kalau pupuk kandang itu jangan dulu karena pupuk kandang tercampur dengan media dengan pupuk kandang yang belum terfermentasi sempurna belum lapuk sempurna kan kadang dicampur nah jeneng kandang yang dikwih diada isyak nah resikonya kalau dicampur di pot atau di ground itu akan terjadi bom amonia nah bom amonia itu kan terjadi karena proses fermentasi yang belum sempurna akhirnya bom itu terperangkap di ground atau dibuat sehingga tanaman hati nguning resikonya mati makanya kalau pupuk kandang itu belakangan kalau sudah subur tidak apa-apa penting sehat dulu bisa jadi bagus itu kan kalau sudah sehat sudah hidup nah kadang pertanyaannya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti video kita belajar bonsai bareng keluarga NPA bersama mas nanang bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi diam-diam baik